Kita kembali di area News Bolo. Guna menata dan mensertifikasi tanah secara keseluruhan di Jawa Timur, khususnya di Sidoarjo, kanwil BPN Jawa Timur, menggelar sosialisasi program strategis kementerian ATR BPN, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui kementerian ATR atau BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No. 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No. 2 tahun 2018. Ya, kebetulan kita hari ini melakukan sosialisasi program protes nasional yaitu PTSL di Dapil saya, Kompetensi 22. Tadi ada informasi bagus dari Dada Kandil bahwa 38 kabupaten kota, ada 12 kabupaten kota yang sudah mengeluarkan peraturan dipakai dan peraturan melalui kotanya, yaitu untuk membebaskan PDATP atau minimal meringankan PDATP. Sebagai narasumber dalam sosialisasi ini, Rahmat Muadirin, anggota Komisi 2 DPR RI dari Praksi Gerindra, menyatakan kepastian hukum sertifikat tanah ini sangat penting dimiliki oleh masyarakat pemilik hak dan ini bisa mempercepat kemakmuran masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan sertifikasi tanah ini juga menghindari adanya permainan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Dari Sidorjo, Nov. M. Suendra, Arek TV melaporkan.